Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Yang membahas tentang tanaman dan tumbuh-tumbuhan Kali ini saya akan membahas tanaman tentang pre Atau loncang ini teman-teman Pre atau loncang Pre ini masa panennya sekitar 70 hari teman-teman Nah ini pre tumpang sari dengan Seladakweting atau Andewi teman-teman Nah untuk Andewinya ini Ini sudah siap panen teman-teman Dan ini bisa ditumpang sari lagi dengan sawi daging Nah satu tanaman ini bisa tiga macam Ya disini seladakriting Ini pre atau loncang Ya disela-selanya ini bisa ditanami dengan Sawi daging atau pokcai Nah kalau ini setelah ini seladakritingnya dipanen Ini kita konsentrasi sama prenya Nah sekali tanam kita bisa melakukan dua pemanenan teman-teman Ini masa panennya ini sekitar 40 hari teman-teman Untuk seladakritingnya Untuk prenya Kita membutuhkan waktu sekitar 70 hari sampai 80 hari Pemanenan Untuk pemupukan itu biasanya sekitar 15 hari Kita bisa mempupuknya Jadi let 50 hari Jedak waktu 50 hari Kita bisa mempupuknya lagi Untuk pengobatannya itu Seminggu dua kali teman-teman Pengobatannya itu Menggunakan bungisida Bungisidanya menggunakan Obat racunnya Kalau endur sama kalikron abacel Dan untuk yang keduanya Menggunakan makoban Blue crabrio Daconil Itu teman-teman Jadi Separuh-separuh teman-teman Hari pertama menggunakan ini Kemudian selanjutnya Menggunakan Itu teman-teman Dan untuk Pemupukannya Menggunakan NPK bus NPK 16 Dan NPK Dan ZK Untuk takarannya Bisa Satu banding satu Banding satu teman-teman Nah ini hasilnya teman-teman Ini lokasinya Dimbatu teman-teman Malang Ini tanaman Tumpang sari Teman-teman Nah setelah Pre ini Berumur sekitar 60 tahun 60 Maaf 60 Hari Disini bisa dikasih lagi Susulan Seperti bunga kul Cabai merah Seperti itu teman-teman Nah apabila teman-teman Minat Silahkan coba dengan cara ini Tanaman Tanaman Rumpang sari Teman-teman Dan sekian dulu Video dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Terima kasih telah menonton